Hore 7 bantuan positif cair mulai besok 18 hingga 29 November 2023 Bansos tunai dan Bansos non tunai Apakah termasuk BLTN Nino yang cair mulai besok? Nah sepertapa beritanya dan informasi lengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira Bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat PPNT Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Hore 7 Bantuan Positif Cair Mulai besok 18 hingga 29 November 2023 Bansos tunai dan non tunai Termasuk BLTN Nino yang cair besok Nah sepertapa beritanya dan informasi lengkapnya seperti apa Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi lengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe Like, Comment, dan Share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin amin ya robbalang alamin Dan juga dukung terus channel Nauravlog hingga 100 ribu subscribe Nanti kita akan bagikan 3 kaos edisi Nauravlog collection Kepada penonton setia Dan juga setiap akhir bulan kita akan bagi-bagi giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Kepada penonton setia yang sudah subscribe Like, Comment, dan Share Dan menonton hingga akhir setiap video terbarunya ya Sahabat sosial Semoga teman-teman semuanya ada yang beruntung Amin amin Yerobbalang alamin Nah baik sahabat sosial yang mana pun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Nah sahabat sosial yang mana pun anda berada Perlu kita ketahui bersama Di bulan November 2023 Bantuan sosial Dicairkan oleh Pemerintah Pusat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah dalam kesempatan video kali ini Kita akan membahas atau merangkum 7 bantuan yang positif cair Mulai besok hari Sabtu 18 hingga 29 November 2023 Nah bantuan apa saja Dan sudah fix ada bantuan sosial tunai Dan juga bantuan sosial non tunai Sahabat sosial Apakah termasuk BLTL Nino yang cair mulai besok Nah nanti kita akan bahas kepada teman-teman semuanya Baik sahabat sosial kita akan bahas terlebih dahulu Untuk bantuan sosial yang pertama Jadi untuk bantuan sosial yang cair mulai besok Yang pertama adalah bantuan sosial PKH tahap yang kelima Perlu kita ketahui bersama PKH tahap kelima Masih terus dicairkan di berbagai wilayah di Indonesia Dan belum selesai ya Sahabat sosial nanti Teman-teman semuanya akan mendapatkan bantuan sosial Sesuai dengan komponen masing-masing Dan untuk pendapatannya sesuai dengan Aturan terbaru yaitu 2 bulan sekali Dan untuk kartu KKS adalah 2 bulan sekali Sesuai dengan komponen masing-masing Seperti yang di layar ya Untuk pembagian pendapatan dari keluarga penerima manfaat Sesuai dengan komponen masing-masing ya sahabat sosial Kemudian yang kedua adalah Bantuan sosial tunai kembali adalah Bantuan sosial BPNT tahap yang ke-6 Bantuan sosial BPNT tahap ke-6 juga masih digulirkan di berbagai wilayah di Indonesia Nah apakah teman-teman semuanya sudah mendapatkan BPNT tahap ke-6nya Boleh tinggalkan di kolom komentar ya sahabat sosial 400 ribu rupiah di berbagai wilayah di Indonesia Empat bank penyalur sudah tersalurkan semuanya Namun memang belum selesai di seluruh Indonesia Nanti kita akan informasikan terkait Sudah berapa persen terkait pencairan BPNT tahap yang ke-6nya Baik kita ke bantuan sosial yang ketiga Masih di bantuan sosial tunai adalah Yang sedang ditunggu-tunggu oleh KPM semuanya Adalah bantuan sosial PKH tahap ke-4 Yang lewat PT POS Indonesia Bantuan sosial PKH tahap ke-4 lewat PT POS SP2D termen pertama dan termen kedua Sudah diturunkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Dan surat undangan sudah mulai Didistribusikan atau sudah dicetak Kepada keluarga penerima manfaat Nah nanti sahabat sosial akan dijadikan di Dua tempat yang pertama adalah PT POS Indonesia langsung Atau di kantor desa sahabat sosial Biasanya seperti itu untuk titik komunitasnya ya Jadi surat undangan seperti yang di layar Sudah mulai dibagikan di berbagai wilayah di Indonesia Apakah teman-teman sudah mendapatkan Surat undangan dari PT POS tersebut Boleh tinggalkan di kolom komentar tentunya Kemudian nomor 4 adalah Bantuan sosial tunai juga Yaitu BPNT tahap ke-4 PT POS Indonesia Karena bantuan sosial BPNT tahap ke-4 PT POS Indonesia Dicarikan bersama dengan BKH tahap yang ke-4 PT POS Indonesia Dalam satu surat undangan Akan berisi apabila mendapatkan BKH dan BPNT Maka tulisannya BKH sesuai dengan komponen Dan juga BPNT 600 ribu rupiah Jadi cukup besar yang carinya lewat PT POS Indonesia Untuk BPNTnya adalah karena 3 bulan Mendapatkan 600 ribu rupiah Plus nanti BKH sesuai dengan komponen masing-masing tentunya Kemudian untuk bantuan sosial selanjutnya Ataupun nomor 5 adalah Bantuan sosial pangan Yaitu non tunai beras 10 kg Sahabat sosial Alhamdulillah di bulan November Di berbagai wilayah di Indonesia SP2D sudah diturunkan Dan beras sudah distribusikan Kepada wilayah-wilayah masing-masing Surat undangan tentunya sudah dibagikan Untuk mengambil beras 10 kg Alokasi bulan November 2023 Dan perlu dicatat Mohon jangan perjual belikan Untuk bantuan sosial Beras 10 kg Karena nanti bisa bernampak Kedepannya tidak cair lagi Untuk beras 10 kg tersebut Apabila terdeteksi oleh Dinas sosial Setempat Sahabat sosial Jadi hati-hati ya Sahabat sosial Kemudian Untuk beras 10 kg tersebut Di bulan Desember Akan ada bonus 1 bulan Untuk di akhir tahun Kemudian diperpanjang Hingga Juni nanti Di tahun 2024 Hingga bulan Juni 2024 Beras 10 kg Masih akan disalurkan Kemudian selanjutnya Untuk nomor 6 Sahabat sosial Adalah bantuan sosial Pemberdayaan sosial Bagi Lansia dan disabilitas Adalah bantuan sosial Permakanan Alhamdulillah Bantuan sosial permakanan Juga masih dicairkan Setiap harinya Dengan nominal Rp30.000 per hari Atau Rp900.000 per bulan Namun dalam bentuk makanan Nantinya akan ada Isi nasi Lauk pauk Buah-buahan Sayur-sayuran Dan juga air mineral Ataupun susu Sesuai dengan Kelompok masyarakat Dalam mendistribusikan Untuk bantuan sosial Permakanan tersebut Bantuan sosial permakanan Akan berakhir Pada tanggal 31 Desember 2023 Nah nanti Tentunya di tahun 2024 Apabila diperpanjang Tentunya akan ada Informasi lebih lanjut Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah untuk penerimanya Alhamdulillah diperlebar Yaitu tadinya 75 tahun Sekarang 70 tahun Sudah bisa mendapatkan Bantuan sosial Permakanan tersebut Sahabat sosial Alhamdulillah ya Bantuan yang terakhir Atau yang nomor 7 Adalah Bantuan sosial BLT El Nino Sahabat sosial Nah bantuan sosial BLT El Nino Kemungkinan besar Akan dicairkan Di akhir-akhir periode Bulan November 2023 Menunggu Untuk proses Dipa selesai oleh Kementerian Keuangan Apalagi memang Kementerian Keuangan Telah Menetapkan 18,8 juta Penerima Yaitu untuk Sembako saja Atau BPNT Namun Untuk Kementerian Sosial Mengajukan kembali Agar Penerimanya adalah 21,3 juta Agar KPMPK Hamur Ini bisa merasakan juga BLT El Nino Jadi nanti Belum final Teman-teman semuanya Hingga pada hari ini Semoga saja nanti Besok hari Untuk penetapan 21,3 juta Segera disetujui Dan di akhir bulan Nanti Akan segera disalurkan Dan nanti Untuk penyalurannya Dipisah ya Jadi tidak digabung Dengan Bantuan Sosial PKH BPNT Tahap yang keempat Jadi sendiri Walaupun Channel lewat Pantai Posen Indonesia Nanti akan ada Surat undangan Sendiri Yaitu tulisannya Hanya BLT El Nino Begitu juga Yang lewat Kala Tuk KKS Juga akan ada Surat undangan Sendiri Itu tulisannya Dalam BLT El Nino Untuk Dua tahap Sekaligus Nah itulah Teman semuanya Informasi terbaru Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa